assalamualaikum teman teman konnichiwa hari ini kita mau ke puncak bukit itu ke tower itu yuk ikut ya jalannya kecil dan menanjak lagi teman teman dan kita harus melewati beguburan ini seru harus ekstra hati hati drivingnya namanya juga bukit pasti menanjak ya kan hati hati kalau mau ke sini yang driving teman bicycle bicycle hebat 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 wow beautiful halo assalamualaikum teman teman dimana saja anda berada hari ini sore ini kita lagi berada di pusarito artinya adalah artinya adalah dimana tulangnya buddha itu dikuburkan disini ini dia tirudinnya dari sini teman teman kita bisa melihat keindahan kota hiroshima disini semuanya terlihat bagus ya kan oke menikmati aku akan menunjukkan seluruh kota hiroshima terpapar dengan jelas disini disebelah sana ada perumahan wah rame ya padat padat penduduknya nah di tengah-tengah ini kota hiroshima nya hotel hotel bangunan-bangunan pencakar langitnya terpapar dengan jelas disini hmm seperti kotak-kotak aja itu dan ini adalah areal pemakaman orang di sekitar sini teman teman dan kalau saya perhatikan pekuburan disini teman 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 tempatnya selalu lebih tinggi daripada tempat tinggal mereka tak tahu kenapa ya saya belum nanya alasannya atau barangkali karena merupakan suatu penghormatan kepada leluhur mungkin ya kurang tahu saya mungkin begitu wah lereng bukit ini dijadikan areal pemakaman teman teman full of cemetery grief tadi kita lewat di bawah sana loh teman teman untuk menuju kesini tuh ada jalannya wah dan di bawah sana kota hiroshima nya wah keren 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 pemandangan disini pemandangan disini sugoi desu bisa lihat semuanya wow keren hmm hmm mapegisan no mansion wa doko desu ka hmm hmm oh iya teman teman ini adalah bangunan paling tinggi bangunan tertinggi di kota hiroshima bangunannya masih baru wah keren ya eh eh tapi tetap aja kuburan ini lebih tinggi letaknya dibanding itu ya kan hehehe bercanda teman teman oke mari kita explore lagi ke atas ya yuk ikut-ikut ya ya keisi n ya berni dan bu ternyata bangunannya seperti ini teman-teman besar juga konon katanya tulangnya buddha itu didatangkan dari Sri Lanka terus didedikasikan untuk korban Hiroshima korban bom Hiroshima begitu teman-teman suasana disini enak juga bunga segulanya sudah mulai berguguran tapi masih banyak kok di atas pohonnya masih cantik-cantik juga peace pagoda Buat kanan, mau bento Disana ada lautan Disana ada lautan ya teman-teman karena sudah mulai senjak saatnya untuk pulang ya nah kita melewati area pemakaman lagi ini adalah view dari bawahnya teman-teman dari bawah area pemakamannya ke atas seperti itu teman-teman oke that's all for today and see you in the next video bye bye